Jadi dalam hukum tidak mengenal dengan istilah memberikan pelajaran ya Jadi itu disebut dengan menggunakan tenaga bersama-sama untuk melukai orang lain di hadapan publik Itu tidak dibenarkan walaupun malingnya merugikan orang lain, meresahkan orang lain atau tindakannya merupakan tindakan melawan hukum Bukan berarti dia telah melakukan perbuatan tindak pidana lalu kemudian kita seenaknya melakukan main hakim sendiri Teman-teman ada maling ditangkap ya Tertangkap tangan karena telah melakukan pencurian barang milik orang lain ya Di ruang publik atau di tempat-tempat umum lalu kemudian ditangkap diserahkan kepada pihak yang berwajib Nah namun pada saat melakukan aksinya kegiatannya melakukan pencurian dia dihajar oleh masyarakat Istilahnya memberikan pelajaran terhadap si maling tersebut karena sudah meresahkan karena sudah merugikan orang lain Nah boleh gak sih kira-kira memberikan pelajaran terhadap si maling karena sudah meresahkan Sudah membuat rugi orang lain Nah oke teman-teman ya mengenai pencurian ngambil barang milik orang lain itu diatur di dalam pasal 362 Kasus pencurian ancaman pidana itu maksimal atau paling lama 5 tahun Nah mengenai memberikan pelajaran terhadap orang lain atau istilah hukumnya main hakim sendiri ya Boleh gak sih pada saat dia sedang melakukan tindakannya aksinya lalu kepergok Lalu ditangkap dihajar ramai-ramai oleh masyarakat warga sekitar Nah teman-teman perlu diketahui ya bahwa apapun tindakan yang dilakukan oleh sang maling Atau orang yang melakukan tindak pidana tidak boleh dihakimi Tidak boleh diapapakan ya kecuali dia sudah mengancam keselamatan nyawa hidup orang lain Maka boleh dilakukan tindakan yang terukur teman-teman ya Namun apabila dia melakukan tindakannya misalkan pencurian dan tidak melakukan perlawanan Pasrah tertangkap tangan tidak boleh dihakimi tidak boleh dianiaya Itu namanya main hakim sendiri teman-teman ya Maka orang-orang yang telah mengamankan lalu menganiaya si maling tadi itu dapat dijerat pidana Nah walaupun malingnya sudah ketangkap dan kita sebagai orang yang melihat Menyaksikan tidak boleh main hakim sendiri tidak boleh memberikan gerakan tambahan atau pelajaran Terhadap si maling tersebut karena kita percaya ada hukum negara kita negara hukum ya Maka serahkan kepada aparat yang berwajib tangkap tanpa melukai ya ingat Amankan tangkap tanpa harus melakukan tindakan-tindakan yang gegabah Nah kalau melakukan tindakan seperti tadi itu namanya pengeroyokan ya main hakim sendiri Ancaman pidananya itu 5 tahun teman-teman ya Pasal 170 menggunakan tenaga secara bersama-sama ya Terhadap orang lain melukai ya tidak boleh Maka dapat dijerat pidana orang yang telah melakukan perbuatan pengeroyokan main hakim sendiri Walaupun istilahnya memberikan pelajaran Jadi dalam hukum tidak mengenal dengan istilah memberikan pelajaran ya Jadi itu disebut dengan menggunakan tenaga bersama-sama untuk melukai orang lain di hadapan publik Itu tidak dibenarkan walaupun malingnya merugikan orang lain Meresahkan orang lain atau tindakannya merupakan tindakan melawan hukum Bukan berarti dia telah melakukan perbuatan tindak pidana Lalu kemudian kita seenaknya melakukan main hakim sendiri Menghakiminya serahkan kepada pihak yang berwajib Nanti diproses secara hukum Nanti ada pengadilan nanti di sana diadili terkait perbuatannya Misalkan pencurian ya Pencurian ya mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum Ya baik sebagian atau sepenuhnya ya Diancam pidana karena pencurian Ancaman pidananya maksimal 5 tahun teman-teman Nah itu kira-kira ya Maka ada yang namanya asas presumption of innocence Tidak dapat dikategorikan Orang yang melakukan tindak pidana merupakan orang yang telah bersalah Tidak ya Tetapi dikatakan bersalah apabila sudah ada putusan hakim Selama belum ada putusan hakim Maka tidak dapat dikategorikan Atau kita tidak boleh menjas Orang tersebut merupakan orang yang bersalah Oke demikian Selamat menikmati